Intro Hadir di hadapan kita 23 unit kendaraan pengawal motor dan 9 pengawal mobil Milit pusat polisi militer Mabel Stasi Puspom Angkatan Darat, Puspom Angkatan Laut, dan Puspom Angkatan Udara Buatan Jepang tahun 2018 digunakan untuk pengawalan protokoler kenegaraan Selanjutnya melintas di hadapan kita 2 unit penuh ataf milik Kopakus Dan 1 unit ataf milik Brigif 1 Pamp Ibu Kota Merupakan kendaraan khusus segala medan Dengan dipesanjari kesehatan mesin kaliber 7,62 mm Selanjutnya 9 unit Maung Merupakan produksi anak bangsa dari PT Pindah tahun 2023 Sebagai kendaraan angkut personil Selanjutnya 1 unit LC Jungle Milik statuan Kopakus Berikutnya 1 unit PGD L Adalah kendaraan khusus pertempuran jarak dekat milik statuan Kopakus Selanjutnya kendaraan S4M Milik pusat perhubungan Angkatan Darat Yang berfungsi sebagai alat komunikasi mobile berbasis satelit Selanjutnya 1 unit Monop Merupakan alat peperangan elektronika untuk mencari sasaran Selanjutnya 2 unit Rantis LC dan 2 unit Perahu RHIB Adalah kapal motor cepat dengan kelincahan dan tenaga mesin yang tinggi Milik statuan Kopakus Selanjutnya 1 unit Rantis Tangga Adalah sebuah kendaraan khusus yang dapat membantu pasukan khusus Melintas selanjutnya 4 unit Mistral Atlas Buatan Prantis berada di atas pelafon pindaraan Komodo Buatan PT Pindar yang mampu menembak sasaran udara sampai dengan jarak 6 km Selanjutnya Rodal Mistral MPCV Selanjutnya Rodal Star Tank MMS Merupakan Rodal Jarak Pendek Arhano TNI Angkatan Darat Rudal Buatan Pris mampu menembak sasaran udara pada jarak 7,5 km Dengan kecepatan mencapai 3,4 km Selanjutnya 3 unit Panzer V-140 Incant Adalah kendaraan tempur beroda Berguna untuk menitai medan terdepan Selanjutnya Rampur 5150 Kena Adalah kendaraan pengebur yang berkaitan Setelah utama Selanjutnya 2 unit Panzer Padang Milih Satuan Kopi Kampuri 1 Koster Berikutnya 2 unit Panzer Anwa 6,6 Abulat Merupakan varian Anwa yang diperuntungkan bagi petugas medis Merupakan varian Anwa yang diperuntungkan bagi petugas medis Selanjutnya Anwa Morsi Merupakan varian Anwa yang dilengkapi dengan Polontar Morsi Selanjutnya Meriam Cesar Adalah Meriam Buatan Prancis Dengan Kaliber 155 mm Dengan Jarak Jampauan 39 km Selanjutnya 2 unit Spider Excavator Adalah salah satu alat terat khusus Yang dimiliki oleh Zeni Konstruksi Angpatan Darat Selanjutnya 3 unit Astros Adalah kendaraan Buatan Brazil Memiliki jangkauan jarak capai 100 km Dan bisa menghancurkan sasaran seluas 500 sampai dengan 1,5 km persegi Melintas berikutnya 2 unit MP3 Satu Amnubius Spotter Merupakan kendaraan yang dapat berhusus sebagai jembatan Yang mampu menahan beban seberat 85 ton Selanjutnya 1 unit Tatravo Merupakan kendaraan angkut carpet baja Yang teruat dari panel aluminium Selanjutnya 3 unit Tank Marder Milik Battleland Coveri 1 Kostrak Dilengkapi dengan kaliber Canon Tricky Metal Kaliber 20 mm Selanjutnya 6 unit Tank Leopard Milik Battleland Cavalry 1 Kostrak Dilengkapi dengan kaliber Canon 120 mm Yang dapat menghancurkan apa saja yang menjadi sasaran tembakannya Yang teruat dari panel universitas Dan menikmati dengan kaliber preocupe Dan menikmati dengan kaliber amidstasi Hadirin yang berbahaya, sesaat lagi akan kita saksikan Devilei Alutsista TNI Angkatan Laut Merupakan gabungan dari kekuatan sistem senjata armada terpadu Yang terdiri dari kekuatan pasukan KRI, pesawat udara, marinir dan pangkalan Yang dipimpin oleh Komandan Gugus Tempur Laut Koarmada 1 Laksamana pertama TNI, Muhammad Taufik MMDS Yang terdiri dari kendaraan tatrapan dibuat pada tahun 2015 dan masuk ke Indonesia pada tahun 2016 Selanjutnya melintas di hadap bagi kita Rudal Yakon, buatan Rusia, mampu mencapai target hingga 400 km Di belakangnya Rudal Hakon, buatan Amerika Serikat, mampu mencapai target hingga 240 km Berikutnya Torpedo Sat, buatan Jerman dengan jarak jangkauan 80 km Di sebelahnya Torpedo Stinggas, buatan Rusia Selanjutnya Rudal Exoset MM38, buatan Perancis Berikutnya Torpedo MK44 dan Torpedo MK46 Selanjutnya Rudal C705, buatan China Berikutnya Rudal C802, buatan China Mampu mencapai sasaran hingga 180 km Berikutnya Rudal Siket, buatan Inggris Rudal Misral, buatan Perancis Dan Rudal Strela, buatan Rusia Selanjutnya Rudal VL Mika, buatan Perancis Berikutnya Rudal Exoset MM40, blok 3, buatan Perancis Mampu mencapai target hingga 250 km Selanjutnya Kendaraan Junis Flyer Produksi Dalam Negeri tahun 2001 Membawa 5 personil Kopaska untuk operasi urban warfare Selanjutnya Seal Carrier merupakan kapal selam ini Dengan 6 personil combat diver Kopaska Sub-Sphere membawa 6 personil manusia katak Yang siap melaksanakan sabotase bawah air Berikutnya adalah 2 unit Swamboot Yang membawa 1 tim para skubat Kopaska 1 unit Sea Rider membawa 1 tim Kopaska Dalam operasi VBSS atau Visit Port Search and Seasor Selanjutnya adalah 2 unit Sub-Skimmer dan Jaka Berupakan jenis Rigid Hole Influtable Boat Yang bisa meluncur di permukaan laut Maupun bisa juga menyelap Berikutnya 6 unit Kia Strela Yang dilengkapi dengan Rudal AL Strela I Berikutnya 2 unit Kendaraan Digital Direction Fender 550 Digital Direction Fender 550 Merupakan Kendaraan Komunikasi dan Elektronika Selanjutnya 2 unit Mobil Hyperbaric Chamber Dan 1 unit IOD atau Explosive Ordinary Disposal Yang merupakan Kendaraan Untuk Merecovery Para Penyelam Berikutnya 6 unit Room Kit Lab Masuk di jajaran Korps Marinir Tahun 2023 Mendukung kesehatan pada saat latihan Operasi Penangunan Pencana dan lain-lain Berikutnya 3 unit Hawitzer 105mm Yang merupakan kesenjataan tempuran jalan Yang dimiliki Korps Marinir Selanjutnya melintas 2 unit Aligator Yang masuk di Indonesia pada tahun 2016 Melintas selanjutnya 2 unit MRLS Vampire 2 unit RM70 Grade dan 2 unit Norinco Selanjutnya 3 unit BTR 4 Rampur BTR 4 yang penting untuk mobilitas pasukan infanteri Melintas selanjutnya 6 unit BMP 3M Yang dibuat pada tahun 2010 Merupakan kendaraan Amphibie Berlapis Baja Yang memperkuat kapileri di jajaran Korps Marinir Selanjutnya 3 unit BMP 76 Dibuat pada tahun 1961 Berikutnya 6 unit BTR 50 PM Dibuat pada tahun 1961 Mengikuti di belakangnya 3 unit BPP Dibuat pada tahun 1998 milik Korps Marinir Selanjutnya 4 unit LVT 7A1 Yang dibuat pada tahun 1984 Marilah kita saksikan bersama Alusista TNI Angkatan Udara Melintas di hadapan kita Multiroll Combat Vehicle Kongget Berupakan platform kendaraan perangkota multifungsi Berikutnya kendaraan taktis serbu Udara dari meriam Arcane Sky Seal Rudel dan Rudel QW3 Serta launcher target drone scrap Sebagai simulasi sasaran udara Selanjutnya GPS dan radio jammer Sebagai jammer signal elektromagnetik Selanjutnya Ransus GV Digunakan tim Dalpur Kopaskan Dalam mendukung operasi close air support Radar Smart Hunter S311 Dan radar surveillance digunakan Untuk deteksi dan identifikasi Serta menemukan arah datangnya target Atau sasaran Melintas berikutnya Ransus Combat and CCS Untuk mengkormati komunikasi data Serta mobile dan mirroring tempilan display radar Selanjutnya M3CS Kendaraan pos komando mobile Dalam mendukung operasi Kopaskan Melintas berikutnya Dekon truk dan kendaraan khusus style lion Sebagai dekomunikasi paparan bahan lubika Selanjutnya Subcontact maintenance Melintas selanjutnya Kendaraan water treatment and dapur lapangan Untuk memenuhi kebutuhan logistik pasukan Disusul dari belakang Kendaraan khusus low system Comment post Selanjutnya Satu unit kendaraan musik militer TNI Angkatan Darat Tahun 2022 Atas prakasa kepala staf Angkatan Darat General TNI Dr. Dudung Abdiraman Guna menekankan moril prajurit TNI Angkatan Darat Hai selanjutnya rudal misral MVCV atau multi-purpose combat vehicle selanjutnya rancur V150 Canon adalah kendaraan pengebur yang dibekali percenderahan utama selanjutnya satu unit Astros mampu menjangkau jarak 100 km hadirin yang berbahagia berikutnya melintas di hadapan kita rudal P15 Termit dengan jangkauan 90 km diikuti di belakangnya torpedo Black Shark dan torpedo A244S yang mampu mencapai sasaran hingga 90 km mengikuti selanjutnya rudal Exocet FM40 Blok 2 mampu mencapai sasaran hingga 140 km berikutnya empat unit UAV surveillance bus penerbal dan dua unit Ganila yang dibuat di Indonesia dan memiliki tugas pokok memberikan dukungan logistik berikutnya dua unit Searider dan satu unit BTR4 merupakan kenaraan lapis becah modern yang penting untuk mobilitas pasukan infantri selanjutnya Transus Bobcat Ford EOD P6 atau dan MIT RS merupakan kendaraan yang digunungkan dalam berbagai misi khusus di Emban Kopastor selanjutnya Transus Sombat ITS dan radar Smart Hunters S711 untuk memperkenalkan selanjutnya kendaraan dekontaminasi Nubica merupakan kendaraan khusus untuk mendukung operasi apabila terindikasi kontinasi Nubica selanjutnya tiga unit kendaraan dapur lapangan dari pusat pembekalan angkatan darat yang digunakan untuk memberikan dukungan logistik secara mobile melintas selanjutnya di hadapan kita lima unit rungkit lapangan dan kendaraan pendukung dari Yonkes Satu Kostrat guna mendukung kesehatan prajurit melintas di hadapan kita 9 unit motor Kehang dan 20 unit motor listrik dari pusat peralatan angkatan darat merupakan produk anak bangsa buatan PT Leng Industri melintas selanjutnya 5 unit Panzer Anwa 6x6 angkut personil diproduksi oleh PT Vindad yang memiliki fungsi sebagai kendaraan lapis bajar untuk angkut pasukan mendekati sasaran musuh terima kasih telah menonton! 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 melintas dai melintas selanjutnya 40 unit kendaraan jeep kendaraan ini digunakan sebagai kendaraan angkut personil Terima kasih telah menonton 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 Telah menonton Undangan Terima kasih telah menonton Terima menonton